kebun bibit kediri rutennya jauh mas ini lumayan 3 kilohan 10 ribu ya tadi kita lewati ini ya teman-teman persawan ya ada anonya bayi burung apa sekali lagi ya teman-teman suasana satu pas di bawahnya bambu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita masih bersama saya anang di antik story di video kita kali ini kali ini kita mau mengunjungi kebun bibit jambu teman-teman yang masih berada di kabupaten kediri gimana suasananya disana ikuti video kita terus jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kita kali ini kita berdua saja ya teman-teman bersama wujud yuk ikuti video kita terus jadi jalurnya kita lewat belakang ya teman-teman itu dengan pak man halo pak man oh kebun bibit tapi ini kita anu ya teman-teman lewat jalur belakangnya ya gini ya ada kuda-kudanya oh begini gudak 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 ini jalur seorang kampung gitu ya teman-teman mungkin ini kita dipandu oleh Mr. Man tadi kita anu teman-teman ya nge-vlog ya silaturahmi ya teman jadi banyak penjual-penjualnya gitu ya ini rencang sapi ucel ini gajetnya teman-lama teman-teman ini namanya apa man kebun bibit yang anu kuih kita foto-foto ke depan itu belakangnya sini oh jika tidak oh jadi ini lewat belakangnya ya man ya ya eh yang tinggi anu salurannya ya itu air tinggi anu groncong waritibarannya ini tapi dalannya gitu anu kali ini oh 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 yong reconna jadi ada ano ya hiburannya gending-gending gitulah klich oke gending-gending jawa gitu Video di tenant Suasananya adem ya teman-teman di bawah Pahun Bambu atau pering gitu ya Kita masih pagi ya Mungkin agak siang rame ya Ya jadi semakin Tambah siang tambah rame ya Kita kejajah sini ya Jadi sekali lagi ya teman-teman Tambah siang itu suasananya tambah rame Ya banyak lah wisatawan-wisatawan lokal gitu ya Terus ada kiring-kiringan kending gitu Sahdu Ya lho aman Ya 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 bagi teman-teman semuanya yang Pengen menikmati suasana ya Suasana Damai sahdu Pedesaan Suara Nasri Ya bisa kesini ya Di kebun bibit Masuk disana Tare Jambu Oh bisa ke kebun bibit jambu ya Jadi ancer-ancernya Arah-arahnya itu dari patung Garuda Ke kiri sekitar Satu kilo Satu kilo terus Itu di pinggir jalan Dari Bogo sekitar satu kilo Nah ini Dari anak-anak baru Nge-jipi Dawat Ini apa nih? Eksplorannya yuk Eksplorannya yuk Yuk kita mau jalan-jalan Mereview suasana asli Kebun bibit jambu Jadi yang jualan itu seragam gitu ya Pakai Kain lurek Khas-khas Jogja itu Jadi banyak ya yang jual-jual Makanan khas gitu Ini Sekali lagi ya Kita itu dari dalam Eh dari dalam Dari luar Dari belakang Sekali lagi ya teman-teman Ini suasana Kebun bibit Tapi kita dari belakang Ya ini suasana Jepannya ya teman-teman Sebenarnya Gak sibuk-gak sibuk gitu Yummy Terus Ada live musik gitu Ada Gak sibuk-gak sibuk gitu ya Buat santai-santai Sekali lagi ya Arahnya Kebun bibit itu Dari Patung Garuda Terus ke barat Sekitar Satu kilo Ini lokasinya ada Di pinggir jalan Kebun bibit Kediri Jadi pas pinggir jalan Tapi sekali lagi Kita tadi datang Dari belakang Halo Kita jalan-jalan lagi Menyusuri Ini bibit apa ya man Gimana Kan anda Ini pohon apa Kelengkeng Jadi ini dijual ya Jadi banyak aneka Macam gitu ya Tanaman-tanaman Ini apokat ya Bukat Pelengkeng Jadi recommended Buat santai-santai gitu Itu Lih Sampingnya itu ada Tempat parkir Terus ada View-view Buat foto-foto Cantik gitu ya Yang instagramable Jadi ada informasi gitu ya Ya ini spot fotonya ya Spot foto itu ada Tiket masuknya Rp2.000 per orang Kayak model-model Kampung coklat kemarin Oh ada Ano Apa ya Merak Eh kalkun Ya ada Anonya Apa ya Burung apa Yang Kok coklat Kok coklat Kok coklat Kok coklat Kok coklat Yang lanang Ini Kasuari Ya sekali lagi ya Begini suasananya Kebun bibit Yang ada di Desa Yambu Jadi banyak ya Spot-spot foto Gitu Tapi kok Dibuat Sama gitu Semua ya Satu dua tiga Empat Udah bisa nanti Dari kubur Ya ini cocok ya Bagi yang suka Foto Foto gitu ya Sekali lagi Cowokantiknya Ada tempat-tempat Buat Nyantai Itu juga Sekali lagi ya Akses ke Tempat wisata ini Mudah Dekat Dari Jalan raya Juga Ya sekali lagi Suasananya Seju ya teman-teman Banyak Pepohonan gitu ya Sekitar Ya mungkin Juga masih Masa pandemi ya Tapi Walaupun pandemi Juga banyak itu Rombongan-rombongan Yang Mengunjungi Objek wisata ini Tadi Sekali lagi Di belakangnya Juga banyak Yang penjual-penjual Jajanan Radisional ya Mana Masa TV Masa TV Jadi gimana Pak Man Tiket masuknya Tiket masuk itu 5 ribu 5 ribu Koin satu per orang Kayak voucher gitu ya Berarti ya Masuk Kan koinnya bisa Ditukarkan Ditukarkan Di pasar Oh Jadi bisa ditukarkan Berbentuk makanan gitu Istilahnya voucher lah Voucher tapi Bentuknya koin Kayak Tradisional lah Mungkin ya Jadi tingkatnya Nah Sekali lagi Tingkat Murah banget Jadi sekali lagi ya Tingkat masuk ke Kebun bibit Jambu ini Cuma 3 ribu rupiah Kalau yang belakang 5 ribu rupiah Dapat Ditukarkan Atau Seperti voucher gitu Kurang lebih begitu ya Pak Man Dan nambah lagi Yang bayar sendiri Oh iya Ya semakin siang Ya banyak ya Pengunjung-pengunjung Yang mampir ke Spot fotonya Sekali lagi Masuk ke Spot fotonya Tadi Bayar tiket Masuk ya 2 ribu saja Ya wisata Murah meriah lah Masih dipandu Dengan Mister Man Sekali lagi ya Teman-teman Suasananya Dingin Karena banyak-banyak Pohon-pohon gitu Kita mak Bagi pengunjung Wisata Pohon untuk Tempat Jaga jarak Minimal Sampai selama Selama Diada wisata Jadi wisatanya itu Lebih condong Kuliner ya Mampu ya Sekali lagi Ada live musiknya Kebun bibit kedua Kebun bibit kedua Ini ada tempat Favorit kita ya Teman-teman Toilet Jadi tadi Kita datang dari Sisi luarnya Terus kita kembali lagi Ini ada Terusnya 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 Maaf Jika Anda Tidak Maka Masker Dilarang Masuk Oh gitu Tidak Maka Dewi jambu Ya Tambah siang Tambah rame Sekali lagi Ini ada Menjual Aromanicnya Juga Dengan Bersebelah Dengan kali Jadi untuk Pengairannya Mungkin Tidak ada Masalah Masalahnya Juga ada Sungai Ngalir deras Terus ada Jembatannya Jadi wisatanya Sini Itu Istilahnya Wisata Kuliner Tradisional Gitu ya Teman-teman Terus Sepanjang Ini Sampai Panggung Sana Itu Banyak Yang Jual Kuliner Kunel Gitu Yuk Kita Explore Yang Ada Di Sisi Belakangnya Kebun Bibit Jambu Tapi Kita Ini Jangan Ditiru Teman-teman Lewatnya Dari Pintu Keluar Ada Jembatan Jembatan Kayak Gimana ya Darurat Gitu ya Kuat pora Jembatannya Ngeri-ngeri Sedap Gak ngeri Ya Jadi ini Sambungannya Sambungannya Istilahnya Juga satu Kawasan Dengan Kebun Bibit Jambu Tapi Yang Di Belakang Terus Ada Gini ya Flying Fog Gitu Terus Ada Area-area Outbone Gitu ya Terus Ada Dukar Dukar Kuda Kuda Juga Ada Ya Sewajilah Sado Dia ada Dilman Eh naik Dilman yuk Ya Kita coba naik Dilman Berapa Paman naik Dilman 10.000 Ayo Satu rombongan Ini 10.000 Ayo Aku tapi Munek-munek Kayak kadang Naik Dilman Jadi Kalau naik Dilman Naik Beli tiket dulu Siap Routennya jauh gak aman Tiga kilo Di belakangnya ini Tambah sejuk ya teman-teman Ada Tanaman jati Tinggi-tinggi juga Jadi kayak Kanopi ya Kalau hujan Mungkin bisa Untuk sementara Beterdun Artisnya Artis baru nih Oh Depan dulu Siap Jadi berurutan gitu ya Dokarnya itu ada beberapa gitu Terus kalau mau naik Yang paling depan dulu 10.000 ya Sekali lagi Tiket Dilman nya Yuk Ngaceng setenggal Ngaceng setenggal Ngacengnya mau di Oh gini Siap Naik udah Naik udah ya Masih apa ini Mas Tadi Oh Pendi Routennya jauh mas ini Lumayan Tiga kiloan Sepuluh ribu ya Tadi Per orang Per orang Yang dewasa Oh ya Siap Jadi Sepuluh ribu itu Per orang Routennya sekitar Tiga kilo ya Teman-teman Lewati Bio-bio Kayak gini Ya murah lah Ini Jogja Berapa kemarin Kalian mau kenang Masa lalu Oh siap Jadi lewatnya Lewat kampung Gitu ya Mas Jadi Recommended ya Teman-teman Sekali lagi Buat Refresing Refresing Gitu Ini ada Juga Dilman Apa-apa Ini ya Dilman Yang Tiketnya Cuma Sepuluh ribu Saja Lewati perkampungan Gitu ya Mas Ya Perkampungan Halo Ya Biar dari kenangan Gede Sekali lagi Kelintengnya Banter ya Ini tiap hari Apa? Hari Minggu Mas Kudanya Sabtu Minggu Kalau yang luar semua Sabtu Minggu Oh gitu Paling ini Dua sampai tiga Oh gitu Tapi tetap ada ya Tiap hari Jadi ininya Tiap hari tetap ada Yang pengen Naik Gileman Gitu ya Tapi cuma Kalau hari Minggu Lebih banyak Ini rutanya Sabtu ya Jadi gak ada Motor Kendaraan bermotor Gitu Lewat jalan-jalan Kampung Jadi Kudanya juga Gak takut Mungkin Kalau di Jogja Kan di Malioburu Rame Kendaraan Gitu ya Guntin 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 Banyak Ini Setelah perkampungan Kita ngelewati Ini ya Teman-teman Persawan Malah 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 Dari jauh Wah Amazing Ya Ini Dipandu Pakman Sekali lagi Nah ini Lewat perkampungan Lagi ya Teman-teman Cuman Lek Narek Gini Malah Bayar tiket Hahaha 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 Ya Sekali lagi ya Rutenya itu Lumayan panjang Teman-teman Ada sekitar Tiga kilo Jadi ya Mungkin Ada sekitar Tiga puluh menit Tiga puluh menit Tiga puluh menit Turah sini Tengah Seperempat jam Apa 20 menit Apa Seperempat Oh Seperempat jam Itu Kita Tengah Nih Sekali lagi ya Kuda itu Binatang Yang Amazing Gak pernah Lelah Dia Hahaha Kalau di Padang Mas Yang Ponta Jadi Rutenya itu Istilahnya Lewat perkampungan Terus Persalahan Gitu Suara-suara Beda-beda Jadi Suasananya Bervariasi Ini Lewati Agak Jalan Agak Ramai Gitu Ada Bakso Dan Es Campur Ya Tapi Ini Juga Masa Pandemi Ini Repot Banyak Yang Ejaran Tahun Baru Yang Ditutup Semua Tapi Kebun Bia Tutup Enggak Tahun Baru Enggak Malam Tahun Barunya Enggak Guna Gajah Kalau Tahun Tahun Barunya Ini Lewati Kampung Gitu Tadi Setelah Dari Persawan Lewati Kampung Sekali Lagi Rutenya Bervariasi Pingin Bers Tau Isi Si Ya Wisata-wisatai Kena Corona Kayak Diantam Gitu Kayak Ya Walaupun Sering Kesini Tapi Gak Pernah Diajak Anu Ayah Naik Kuda Ya Lih Beleng Ya Kadang Kayak Gitu Kadang Tempat-tempat Visata Gitu Malah Orang Sekitarnya Itu Kurang Menghargai Malah Orang Yang Dari Jauh-jauh Gitu Malah Rame-rame Mengunjungi Dan Mengagumi Juga Kebanyakan Dari Daerah Nganju Oh Sini Oh Kalau Kebanyakan Badi Nganju Oh Ya Ya Selain Dari Dari Nganju Dari Nganju Juga Tidak Terlalu Jauh Sekitar 30 Kiloan Nah Ini Kita Berpemasan Dengan Ini Rombongan Juga Yang Juga Naik Gilman Istimewa Naik Gilman Istimewa Duduk Di Muka Ini Kita Sudah Nyampe Nyampe Lagi Ke Stasiun Pemerintian Pertama Tadi Di Kebun Bibit Yang Sisi Belakang Halo Bro Cacai Rasekolah Rambut Dia Juga Ini Keras Teras Lagi He 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 Sampai Lagi Sekitar 20 menitan lah keliling-keliling tadi ya itu ada 206 ini kayak konten kayak ya sekali lagi ya banyak warnanya disini ada dari flying fox terus naik kuda kayak gini yang kurang satu ya pola merenang jadi sekali lagi ya ini sisi belakang atau ya belakang sendiri dari kebun bibik jambu ada itu gue-gue senam ya jam ini jam sekitar jam 10 ya teman-teman jam 10 itu masih ada yang senam karena suasananya dingin jadi ada warnanya naik-naik sepeda gitu tapi belum aktif sekali lagi tambah siang tambah ramai jadi di belakang sini juga banyak ya teman-teman view-view buat spot-spot foto gitu terus di ujung sana ada sentral lah kayak kuliner gitu ya cukup sekian ya teman-teman vlog kita untuk di kebun bibit jambu kali ini jangan lupa untuk terus selalu jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matursun sekali lagi ya kalau disini bisa menikmati gendeng-gendeng Jawa gitu live ya bukan kayak rekaman gitu ya terus disekitaran gitu ada sentra kuliner jadi aku satu emang ya disini bisa menikmati gini ya teman-teman sambil menikmati musik live musik itu terus ini ada sego jagung atau sego ampok yuk kita nikmati dulu ya sekali lagi ya teman-teman suasana sahdu pas dibawahnya bambu atau pot ring kita nikmati ini ya satu piring piringnya juga didesain tradisional gitu ya nasi ampok sama Pak Man sekali lagi ya kapan kita bisa temakan terus piringnya live musiknya ya karena